Syirik dalam ala asma wa sifat Mereka mengatakan Allah adalah Bapak, syirik dalam nama Allah Menamakan Allah dengan bukan namanya yang sebenarnya Dan mereka sifatkan Allah dengan bukan sifatnya yang sebenarnya Yaitu punya anak Dan dengan sebab itu Allah murka kepada mereka Sampai-sampai Alam pun takut mendengarkan ucapan mereka Karena takut Allah murka Sebagaimana Allah sebutkan di surat Maryam Dan mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak Sungguh kata Allah kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar Hampir-hampir langit pecah Karena ucapan tersebut Dan gunung-gunung pun runtuh Serta bumi terbelah Karena mereka mengklaim Allah yang maha penyayang memiliki anak Dan itulah jemaah sekalian yang mereka rayakan dalam perayaan Natal Jadi yang mereka rayakan dalam Natal itu adalah hari lahir Seorang manusia yang mereka anggap yang membuat Allah azza wa jala sangat murka Bagaimana mungkin ada seorang yang mengaku beriman Lalu mengucapkan selamat Atas perayaan tersebut Tidak mungkin Jadi Itu contoh Kemudian Kebalikannya Menyamakan Allah Sifat Allah dengan sifat makhluk Zat Allah disamakan dengan zat makhluk Atau Sebagian sifat Allah Seperti tangan Allah disamakan dengan tangan makhluk Atau wajah Allah disamakan dengan wajah makhluk Atau istiwa Allah di atas arsh Disamakan dengan istiwanya seorang raja Di atas singgah sana Dan seterusnya Itu syirik dalam Sifat-sifat Allah azza wa jala